tentang rangkap jabatan Namun sang pakar hukum tata negara eks ketua MK tersebut kenapa mau menerimanya Bahkan tancap gas, kriang gembira sambil ngejokes melucu Referensi berita DHL HTTPS.2 garis miring garis miring www.glora.ch garis miring 2023 garis miring 10 garis miring publik tanda hubung jangan tanda hubung mimpi tanda hubung justru tanda hubung jimli tanda hubung akan .html M sama dengan 1, apakah jimli pion yudikatif spesial skenario untuk membatalkan putusan MK terhadap dikabulkannya batasan usia sebelum 40 tahun untuk menjadi wapres kasus Gibran oleh majelis hakim MK dalam perkara uji materi perkara nomor 90-2021-2023 yang diketuai oleh Anwar Usman, Paman Gibran akhirnya, Anwar Usman dicopot jabatannya dari kursi ketua MK oleh MKMK melalui putusan MKMK nomor 2 tahun 2023 atas dasar pengaduan publik masyarakat bahwa hakim konstitusi Anwar Usman melanggar etik berat akibat mengetuklu putusan MK nomor 90 tahun 2023 Namun, apa akibatnya hukumnya? Lelucon saja, tidak berkepastian oleh jimli dan KPU Peri, nyatanya Gibran tetap melaju Pilpres 2024 luar biasa jika benar ini skenario mirip teori konspirasi kemudian, terkait yang ada hubungannya dengan putusan jimli melalui PT UN dan sebagian dibatalkan diantara pertimbangannya karena dirinya rangkap jabatan sebagai anggota DPD, legislatif, juga anggota MKMK, yudikatif sehingga jimli asyidiki saat menyedangkan perkara MKMK yang memberhentikan Anwar Usman adalah cacat hukum maka batal demi hukum video UMD 3 pasal 302 tentang rangkap jabatan pastinya gugatan PT UN Anwar saat ini sudah dikabulkan dan MK tergugat justru tidak banding malah Anwar yang kurang puas dia Anwar ingin kembali menjabat ketua MK sebagai konsekuensi kemenangan terhadap gugatannya di PT UN referensi htps.2 garis miring garis miring www.antaranyus.com garis miring berita garis miring 4292 271 garis miring MK tanda hubung siap tanda hubung hadapi tanda hubung banding tanda hubung Anwar tanda hubung Usman tanda hubung atas tanda hubung putusan tanda hubung petun tanda hubung Jakarta htps.2 garis miring garis miring news.detik.com garis miring berita garis miring d tanda hubung 7489113 garis miring petun tanda hubung kabulkan tanda hubung bugatan tanda hubung Anwar tanda hubung Usman tanda hubung waka tanda hubung komisi tanda hubung I tanda hubung DPR tanda hubung putusan tanda hubung MK MK tanda hubung cacat namun Gibran sudah jadi wabresri bahkan Presiden Ri mana tahu apa yang tidak bisa terjadi jika sepakat dan sepaket konspirasi yang perencana dan keputusannya dilakukan oleh seluruh jajaran para petinggi negeri dengan pola kor yang jelas Jim Lee dan Anwar Usman bisa jadi sudah mendapat untung banyak dan kini Jim Lee sang pakar hukum kembali beratraksi politik bug seorang hero yang nyaris mirip X maling teriak dampak bahayanya mencuri karena baru saja Jim Lee seolah tokoh legendaris Betawi si Pitung atau pak sosok pahlawan Inggris Robin Hood teriak idealis dan statemennya oleh media publik diberi judul Praktik KKN Meluas Jim Lee Dorong Pembuatan UU Larang Rangkap Jabatan referensi yang dalam perjalannya mengundang banyak kerugian ekonomi pilpres dan perselisihan antara anak bangsa di berbagai levelitas maka wajar jika benar kelakan war Usman dibersihkan namanya oleh masyarakat hukum dan awam hukum dipertanyakan pakai deterjen pertimbangan jenis hukum apa yang melegitimasi dirinya biasa melanggar kode etik Hakim mungkinkah cukup dengan kepres Presiden Prabowo ataukah bisa jadi pada masa Presiden Ri adalah Gibran hal diskresi politik balas budi dari Presiden Ri kelak oleh sebab ada alasan hukum berdalil kuat putusan PT UN yang inkrah karena nyata dan tidak lucu MK tidak melakukan banding VS Anwar Usman sungguh konspirasi yang sempurna namun belum tentu atas kadar Allah kok bisa di era revolusi mental ala Jokowi pejabat dan para tokobank